Di kolom komentar dukung sekeras-kerasnya karena kita juga ingin melihat Indo Pride ataupun tim Indonesia bisa berjalan dengan mulus di ISF tahun ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, sebentar lagi kita akan langsung saja meluncur ke Land of Dawn. Yes, let's go. Kita terbang ke Land of Dawn tentunya untuk melihat pertandingan antara tim Indonesia melawan Turki yang dimana ini baru memasuki game kita yang pertama. Dan bahkan kalau kita lihat dari arah sisi jantel patron Gostra, Gostra disini sudah mulai digangguin, sudah ada sambangan si Latu Rahmi dari Sorizo ke arah dirinya. Iya, dan kalau melihat dari sisi powernya, Gostra sudah mulai disekir. Oh, first block berhasil disekir terlalu dini, tepat di bawah menit pertama. Ini mahal banget sih, kayak Yee Yeh atau Ki bakal coba untuk dijadikan jawaban kah? Karena lihat Vin, bakal coba untuk live lundur dengan clicker yang dimiliki. Iya, Gostra tumbang ini otomatis lihat bagaimana Super Ken pun ternyata hampir saja bisa mengambil karah purple buff-nya. Kalau misalkan sampai keambil oleh tim Indonesia, ini bakalan jadi problem banget untuk teman-teman dari Turki. Mengingat bahwa gak cuma kehilangan dari segi levelnya, Gostra juga bakalan kehilangan kapabilitasnya untuk punya mobilitas yang cukup tinggi. Dan bahkan dengan Gostra yang udah tumbang sekali aja, seenggaknya ada window yang bisa digunakan oleh tim Indonesia untuk melakukan invasi jungler. Dan bahkan di bawah menit kedua sebelum ada Tartal, level 4 telah diraih oleh Super Ken. Wah, ini bakal enak banget rotasinya dari Super Ken ke kawan-kawan. Apalagi dari tadi kita gak ada bisa-bisa bahas dari Ritem of Joy-nya. Dan ngelihat Wakasa, one last hit dari yang ngejaga. Karena damage ini diberikan oleh Super Ken, torehannya tuh besar banget dengan Little Ignition yang dia bawa. Burst damage-nya tuh berimpak banget loh di area awal, Joji. Karena kalau dari Super Ken ya, dia udah pake Little Ignition juga gitu loh. Kalau kita ngelihat ke arah Sorizo ya wajar gitu loh. Ada double jab yang bisa dimaksimalkan. Namun untuk sekarang, rotasi ke arah Tartal pun ini sebenernya masih belum terlalu kelihatan dari kedua belah tim. Cuman sepertinya Indonesia, khususnya dari Super Ken, ini mengambil ke arah Purple Ball Factory berdahulu sebelum kita bisa masuk ke arah dari Tartal Contest-nya. Dan kalau kita ngomongin Tartal Contest, funny itu biasanya tipikal yang gak terlalu banyak manuvernya di arah early game. Karena untuk mengamankan ataupun meminimalisir risiko yang terlalu besar atas adanya terjadi lagi seperti di early game tadi. Ya, setuju. Ketumbang sama dua player tadi. Ya, setuju banget sih. Itu yang sebenernya dihindari. Kostra juga pasti gak bakal ini. Dia bakal coba untuk cari perlehan, bahkan dia harus di-pressure. Harus regen HP terlebih dahulu yang sebetulnya dia bakal nge-wasting time juga buat dia masuk ke area objektif Tartal. Kemungkinan ini akan free Tartal di tangan Super Ken. Karena lihat, sebenernya satu buah serangan lagi yang diberikan oleh tiga pemain Indonesia yang ngebuat dari sisi Kostra juga gak bisa masuk ke area Purple Buff. Dan Purple Buff, ini diamanin sama Super Ken. Dan lihat bagaimana Super Ken-ku. Sepertinya ini udah langsung ke arah Purple Buff, ditambah lagi sama Tartal. Yang didapat kali teman-teman dari Indonesia. Yang ngebuat dari segi goal gap-nya pun juga udah mulai berasa nih. Hampir di dua ribu di angka tiga menit pertama. Yang berarti hampir juga untuk seribu goal per minute difference. Yang dibawa kalian ke teman-teman dari tim Indonesia. Selama mereka punya rotasi yang luas banget, dan harusnya tempo permainan mereka ini gak terlalu menurun. Oh, tapi ada Walchers nampak ya yang outcome. Tapi Ki masih bisa mundur dengan area 1-2 flicker. Tidak ada follow-up lebih lanjut. Dan Finn berhasil mengusir mundur pemain-pemain dari Turki di area river sana. Dan kalau ngomongin winning condition sebetulnya di posisi yang kayak gini. Gimana sih dari sudut mata Cho Ji sendiri? Kalau dari tim Indonesia, aku ngelihat Super Ken ini sebenernya nahan banget dari segi power-nya. Lebih ke arah jungle dan tipis-tipis invasi tuh kayak tadi. Eh, kayak sekarang maksudnya tuh. Yang akhirnya kan ke arah Kostra untuk langsung mundur ke belakang. Terus balik lagi ke arah jungling. Jadi sebenernya yang dicari adalah item spike power yang bisa dibawakan oleh Super Ken. Dan kemungkinan item spike tersebut bisa menuju ke arah Genius 1. Dan juga concentrated energy untuk punya durability di saat engage ke arah depan sana. Karena kalau misalkan jalannya sendirian tanpa adanya power dari Kayaye. Ataupun Faramis untuk di game kali ini. Ini bakalan agak cukup sulit loh untuk bisa engage tanpa adanya ke Alta. Nah, ini mahal banget. Dia harus mainin karya agresivitas. Tapi dari tadi Kostra bener-bener di-pressure. Selalu mendapati adanya gerakan-gerakan improve yang dibawa oleh Indonesia mengarah ke arah Kostra. Yang bahkan untuk masuk ke arah jungle-nya aja susah banget. Tapi sejauh ini keadaan terpantau kondusif ya. Sejauh ini untuk Indonesia tapi tidak untuk Turki. Mereka udah mulai harus cari perhitungan lain. Cari kompensasi lain. Karena gap networknya juga udah mulai berada di angka 3000. Yang dimana ini mempengaruhi juga terkait item dan parto buff. Bahkan parolahnya kembali diakuisisi. Diinvasi oleh Super Ken. Iya, dan ini ngobot harusnya dari tim Indonesia ya. Mereka udah punya power yang cukup besar sih. Untuk bisa langsung nabrak ke arah teman-teman dari tim Turki. Cuman emang yang mereka mainkan adalah gameplay yang bener-bener disiplin banget. Lihat Kostra di retop lane. Bakal coba untuk mulai dipukul mundur sebetulnya. Kostra-nya juga ternyata tidak mau all in. Melihat adanya Finn di sana. Sedangkan tidak ada lagi vision tambahan. Tidak ada informan yang diutus juga dari Turki. Yang ngebuat free turtle. Rasul diamankan meanwhile di retop lane second. Rasul mendapatkan 1 poin eliminasi. Wakasarus tumpang dan 1 buah objektif tarot. Rasul diamankan oleh Indonesia. Iya, dengan 1 objektif diamankan. Lihat bagaimana untuk daerah bottom lane itu. Soal-soal sudah salah rumah kayaknya. Dia sampai di depan inhibitor tarot dari Turki. Untuk melakukan cutting wave minion. Agar apa? Lihat. Rotasinya langsung pindah ke arah mid lane. Dan coba untuk ngejar ke arah Kostra-nya. Tapi ternyata Kostra masih bisa survive. Karena balik lagi dari sisi power. Untuk teman-teman dari Indonesia itu sebenarnya ada. Tapi emang gak begitu masif. Yang masif adalah dari sisi damage potensialnya. Empat player dari Indonesia. Itu ngebawa damage yang besar banget. Dari early sampai ke arah late gamenya. Mungkin Finn. Yang bakalan menjadi salah satu kunci utama. Untuk sisi power dari Indonesia. Menggunakan nomin belasnya. Problemnya adalah dengan nge-grok di arah lawan. Ini harus cepat-cepat ngambil inovasi ke arah Turki. Karena semakin sedikit teritorial yang dimiliki oleh Turki. Semakin sedikit juga umpetan. Yang bisa didapatkan oleh Itachi yang menggunakan grok. Tapi nama kalian lihat Stachivek. Sudah mulai mengarah ke area Zeus. Yang bakal coba untuk meng-poll up. Dengan satu Black Dragon Form. Mengarah ke area Indonesia. Tifat revide. Mengarah tepat ke area Vinyatumbang. Ada satu mana Adriel. Yang bakal coba di-poll up lagi. Gisels terpon. Tapi lihat Superkent mengarah ke Rilly di pertama belakang. Dan double kill. Sebelum kematian mengarah ke area dirinya. Ya dengan adanya pertukaran menurutku cukup adil. Untuk dari individual power Superkent. Tapi lihat di mana dari segi mid lane-nya. Itu benar-benar diambil banget. Dan bahkan ada wakasa juga ditumbangkan oleh teman-teman dari tim Indonesia. Walaupun demikian pertukaran dari segi player. Belum menghasilkan pada pertukaran dari segi taratnya. Untuk di arah mid lane. Baru ada satu tarat yang dimenangkan oleh tim dari Indonesia. Apakah pertukarannya worth it? Di team fight sebelumnya menurutku masih worth it kok. Karena ngeliat dari segi goal game-nya ini masih cukup di-lead. Itu dia. Dan bahkan kini kalau kita lihat dengan tindakan dari Superkent. Sebetulnya Kostra masih bisa ngamanin karya parto buff-nya tuh kali ini. Tapi gak bakal diberikan last win. Karena lihat. Sudah ada nomor 16. Masih bisa di-secure dengan karya satu. Beratributions one last hit. Licker for the passive. Tapi soriza berhasil mengglim. Karya satu point kill. Ya ini adalah hasil dari buahnya Superkent. Yang dimana dia maksain untuk ngambil ke arah jungle terus di arah early game-nya. Dan ngeliat bahwa di arah mid lane pun inisiasi belum selesai. Wakasa mencoba pulang Cipi. Gila. Dapukil berhasil di-secure. Wakasa pun berhasil di-eliminasi. Gak kosong akan terjadi di area bawah. Tapi shutdown. Out of nowhere berhasil diamankan. Dengan adanya out of positions dari Sorizo juga yang berhasil di-eliminasi. At least ini bisa jadi satu hal untuk memulihkan rekonomi yang dari Turki. Harusnya bisa. Cuman justru faktanya ini makin jauh lagi dari segi goal gap-nya. Karena tadi kita ngeliat ya power dari Superkent. Bahkan satu kali bunyi dari Electrifying Beats. Itu ngilangin satu bar HP-nya dari Zeus. Yang menggunakan Yuzhong di game kali ini. Berarti damage potensialnya udah besar banget. Dan sangat berbahaya banget bagi round game. Kalau misalkan bermain agak overcommit dari depan. Apalagi menggunakan Novaria. Yang dalam tengah kutip dari segi skill melakukan escape mechanism-nya. Itu cuma ada di spell-nya. Menggunakan sprint. That's it. Dari segi posisi yang sebetulnya bisa dimaksimalin juga. Tapi kalau ngomongin Novaria dia punya astral recall juga. Yang bisa nambahin karya wawalitas yang terjaga. Dan again. Sorry Zoh. Nampaknya berhasil melakukan poin eliminasi kembali karya Kostra. Yang gak buat dia topic of dua kali ini. Ini bukan angka yang cukup baik. Apalagi Kostra dituntut untuk nantinya bisa menjadi eksekutor juga. Dan dengan adanya pressure yang diberikan juga dengan adanya satu center target yang hilang. Automatically visions dari teman-teman Indonesia karya map control-nya tuh bakal enak banget. Dan lihat Likard. Dan juga Raman Flash. Mengara-karya Wakasa harus tumpang. Begitu saja untuk nothing. Wah ini dominasi banget sih. Ngelet dari powernya Finn dengan konsil. Tadi dapetin karawaka. Saya langsung di-engage dengan superkain tadi. Tapi yang jadi finisher-nya. Itu emang ada di tangan. Hari ini Indonesia melawan Turki. Yes finally back to the game. Setelah technical issue yang berhasil disolve. Sedangkan situasi terkini Indonesia kembali berhasil mesecure karya satu inner target. Tanpa load. Ini menjadi satu hal yang cukup mahal. Yang berhasil dialami oleh teman-teman Indonesia kita. Dan kalau kita lihat juga dari superkainnya gila. Full offensive. Dengan ada Genius One, Holy Crystal juga Blood Wings. Ini damage yang dia kasih karena hero-hero class cannon. Seperti Wakasa bakal perih banget. Superkain tadi kan? Yang ngambil. Yang dimana Blood Wings itu sebenarnya gak cuma dari segi offensive powernya sih JP. Tapi nambahin juga dari segi absorb-nya. Namun nomin bless dari Finn. Ternyata hanya untuk bisa memberikan sedikit out manoeuvre aja. Untuk membuat koserang gak jalan. Karena dalam sana tapi dari segi lordnya otomatis dengan jauhnya gold gap. Bahkan kill point udah beda tujuh. Dan rounds game. Ini langsung ditumbangkan dengan hanya dua kali jab. Satu kali knokas track. Ini udah menunjukkan seberapa besar dari power Indonesia. Yang mereka bawa untuk di game kali ini. Ini banget lah. Cepet banget tuh tadi. Sekilat itu kejadiannya ya. Ini ronggen atau rongsen sih? Rongsen gak lah ya? Rongsen harus tumbang. Ronggen. Ronggen ya? Tersuai aja kita. Sorry, sorry. Wocok latin ini aja. Ronggen aja ya? Oke. Ronggennya harus tumbang untuk kali kedua. Angka yang tidak cukup bagus untuk dirinya. Apalagi tadi udah dibahas juga ya. Sekilas. Bagaimana ronggen? Ruang lingkupnya bakal dipersebit lagi. Pasif tarut udah aktif. Dan fokus dari Indonesia bakal langsung marah kaya mitling base. Lorca bakal coba untuk lagi tahan. Sedangkan Sorizo bakal coba untuk memberikan satu buah distraksion. Pasti ke area. Teras terbaik dibelikilah Turki. Dua base terpantau berasal mereka hancurkan. Belum mau over extends. Wave minion juga tidak bisa dimaksimalkan. Yang membuat Indonesia mundur lagi ke area belakang. Kalau aku lihat dari segi goal gap. Biasanya ya dari match yang sudah aku lihat. Paling jauh itu 1000 goal per minute. Sekarang itu udah lebih bih dari 1000 goal per minute. Lihat bagaimana dari gap goldnya itu. Justru sekarang ada di angka hampir 11.000 goal. Ini udah nunjukin banget seberapa dominan dari tim Indonesia. Untuk di menit kali ini. Dan bahkan gak cuma itu aja. Kita bisa ngeliat bahwa untuk di segi rotasinya. Top lane pun lagi dikejat. Dan lihat kostranya gak dikasih pulang sama Sorizo. Otomatis ya. Ketika dia gak bisa mainin ke area pick of powernya. Dia bakal langsung jadi split pusher juga. Dan ingat disini ada solo waktu. Langsung ditumpangkan begitu saja. Serta ada karya 1. Rite of Lovejoy mengarah karya Zeus yang tumbang. Nomor 16. Tidak punya sasaran. Tapi biasanya terexplode. Indonesia bakal coba lagi masuk. Lebih dalam lagi karya Hybron. Jadi belikian double kill. Game berhasil diamankan oleh Indonesia. Permainan dominan untuk di arah early gamenya. Oleh teman-teman dari tim Indonesia. Membuat mereka punya snowball power yang cukup besar. Apalagi dengan randanya kostranya yang tumbang di arah early gamenya. Dengan dua player dari tim Indonesia. Membuat akhirnya gak cuman dapet dari segi early snowballnya. Terima kasih.